Dan pemirsa masih tentunya kita membahas mengenai para selebriti yang melakukan kurban, ada Prilly Latu Konsina. Pemirsa biasanya ini kalau kita melihat kurban itu banyak sekali yang tidak tega melihatnya, saya pun juga di tadi pada saat lagi VT itu tutup-tutup mata. Dan Prilly ternyata cukup berani untuk melihat pengorbanan yang dilakukan terhadap hewan yang akan dikurbankannya. Nah kira-kira seperti apa yang dilakukan oleh Prilly dan juga keseruan di sana, langsung saja ini dia. Tak terasa, Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah sudah tiba, yang jatuh tepat di hari Senin 12 September kemarin. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, kaum muslimin biasanya langsung bergegas untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban, seperti yang dilakukan oleh artis cantik Prilly Latu Konsina. Ditemani kedua orang tua dan adiknya, Prilly yang berkurban satu ekor sapi ini langsung menuju tempat penyembelihan hewan kurban di masjid tak jauh dari kediamannya. Maka seperti inilah Prilly saat melihat proses penyembelihan hewan kurbannya. Halo pemirsa semuanya, Alhamdulillah selamat Hari Raya Idul Adha. Alhamdulillah bisa kumpul, aku sekeluarga dan sekarang kegiatannya memang kita mau ke masjid ya Pak ya, untuk melihat hewan kurban yang udah aku beli kemarin disembeli. Jadi ya, sekarang langsung aja kita ke masjid untuk melihat hewan kurban yang disembeli. Yuk! Oke pemirsa, ini sekarang kita mau ke masjidnya, lumayan agak jauh sih dari rumah, jadi kita naik mobil. Yuk! Pemirsa sampai di depan masjidnya, mau langsung aja ya Pak ya? Oke, pemirsa ini udah sapi aku, mau dipotong sekarang ya Pak ya? Hapusin, habisin, habisin, habisin. Bentar lagi dipotong, ngaputah aku. Hei! 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 That's us! Hei! 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 Rupanya untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurbanya, Rili harus menyiapkan nyali yang cukup besar. Pasalnya wanita yang kini tengah dikabarkan dekat dengan raca ini mengaku, bila ia termasuk orang yang tak bisa melihat banyak darah. Saya tadi sudah melihat proses sapinya dipotong, seperti biasa aku merem, karena aku tidak berani. Tapi pas dipotong juga sambil berdoa, karena kita cuma bisa merencanakan apa yang Allah perintahkan. Emang aku tidak bisa melihat seperti itu, tidak bisa melihat kurban atau darah itu banyak, aku tidak bisa. Tapi alhamdulillah, kata bapaknya lebih baik disaksikan, supaya pas kurbannya disembeli, kita juga sebagai pembeli kurban sambil berdoa, semoga dagingnya juga bisa diterima. Karena kita cuma bisa melakukan, tapi diterima atau tidak, itu urusan Allah dan bagaimana niat kita. Jadi lebih baik disaksikan ya mbak, sambil berdoa pas lagi disembeli, sambil terus solawat. Yaudah iya, jadi memang sudah tradisi juga. Sampai tetap aku merem sih, jadi merem sambil solawat gitu. Kenapa dia memang tidak tega? Satu tidak tega, dua, aku tidak bisa melihat darah terlalu banyak, penting aku. Jadi kayak, yaudah sambil merem saja lah ya, yang penting doanya. Semoga kurbannya diterima dan berita untuk banyak orang. Amin. Kehadiran Prilly untuk melihat penyembelihan satu ekor sapi kurbannya ini, rupanya disambut penuh antusias oleh masyarakat sekitar. Melihat hal ini, Prilly mencoba memakluminya, mengingat ia memang jarang bertemu dengan warga daerah tempat tinggalnya, mengingat kesibukannya di dunia hiburan tanah air. Ini bukan kali pertama Prilly bisa ikut serta membeli hewan untuk dikorbankan di Hari Raya Idul Adha. Mengingat di tahun-tahun sebelumnya, ia sudah melakukan hal serupa. Wanita 19 tahun ini bersyukur dan berharap diberi rizki berlimpah sehingga bisa kembali membeli hewan untuk dikorbankan. Aku benar-benar bersyukur banget karena ini udah 3 tahun ya, diikuti sama penirsa nih pas Idul Adha dan Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah tahun ini masih dibukakan pintu rezeki sama Allah sampai akhirnya bisa berkorban lagi. Jadi seneng banget dan kalau Idul Adha kan emang aku tunggu-tunggu karena liburnya juga kan. Idul Adha selain bisa ibadah tapi bisa kumpul sama keluarga, bisa istirahat juga dari rutinitas dan setiap hari. Jadi benar-benar momen yang ditunggu-tunggu banget lah. Idul Adha kali ini aku sih berdoanya semoga terus dibukakan pintu rezeki. Semoga terus dibukakan pintu rezeki supaya tahun berikut-berikutnya bisa kurban lebih banyak lagi atau bisa tetap berkurban gitu. Diberikan kesehatan terus karena apapun yang kita lakuin kalau kita sakit percuma ya. Jadi dibukakan ke rezeki, diberikan kesehatan dan apa ya, diberikan kedamaian aja sih di hati gitu. Karena apapun yang kita lakuin kalau misalnya hati kita damai, kitanya bahagia pasti semuanya lancar. Diberikan kebahagiaan terus, amin. Ya pemirsa semuanya terima kasih dari tahun ke tahun udah ngikutin kegiatan aku saat Idul Adha. Semoga pemirsa gak kapok-kapok ya, ikutin kegiatan aku dan semoga tahun depan bisa ketemu lagi di Idul Adha lagi. Dan saya dan keluarga mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Semoga tahun ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Terima kasih telah menonton! Di daerah tempat tinggalnya, mengingat kesibukannya di dunia hiburan tanah air. Udah biasa gak apa-apa. Namanya aku kan jarang keluar, terus mungkin anak-anak disitu kan pengen foto dan segala macam. Ya gak apa-apa itu udah resiko kita jadi public figure dan entertainer ya. Jadi ya gak apa-apa, aku sih gak masalah kalau masalah itu. Ini bukan kali pertama Pirili bisa ikut serta membeli hewan untuk dikorbankan di hari raya Idul Adha. Mengingat di tahun-tahun sebelumnya, ia sudah melakukan hal serupa. Wanita 19 tahun ini bersyukur dan berharap diberi rezeki berlimpah sehingga bisa kembali membeli hewan untuk dikorbankan. Aku bener-bener bersyukur banget karena ini udah 3 tahun ya diikuti sama pemirsa nih pas Idul Adha. Dan Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah tahun ini masih dibukakan pintu rezeki sama Allah sampai akhirnya bisa berkorban lagi. Jadi senang banget. Dan kalau Idul Adha kan emang aku tunggu-tunggu karena liburnya juga kan. Idul Adha selain bisa ibadah, tapi bisa kumpul sama keluarga, bisa istirahat juga dari rutinitas dan setiap hari. Jadi bener-bener momen yang ditunggu-tunggu banget lah. Idul Adha kali ini aku sih berdoanya semoga terus dibukakan pintu rezeki. Semoga terus dibukakan pintu rezeki supaya tahun berikut-berikutnya bisa kurban lebih banyak lagi. Atau bisa tetap berkurban gitu. Diberikan kesehatan terus. Karena apapun yang kita lakuin kalau kita sakit, percuma ya. Jadi dibukakan pintu rezeki, diberikan kesehatan. Dan apa ya, diberikan kedamaian aja sih di hati gitu. Karena apapun yang kita lakuin, kalau misalnya hati kita damai, kitanya bahagia, pasti semuanya lancar. Diberikan kebahagiaan terus. Amin. Ya Umirsa semuanya terima kasih dari tahun ke tahun udah ngikutin kegiatan aku saat Idul Adha. Semoga Umirsa gak kapok-kapok ya ikutin kegiatan aku. Dan semoga tahun depan bisa ketemu lagi di Idul Adha lagi. Dan saya dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Udah belum pemirsa? Udah ya? Oke. Ya namanya juga kadang-kadang saya seperti itu pemirsa suka egois ya. Makannya mau tapi melihat sembelinya gak mau. Padahal kita juga meyakini bahwa ini memang merupakan suatu ritual yang memang harus dijalani. Bahkan kita-kita pun yang akhirnya membeli hewan kurban itu juga sebaiknya lebih afdol lagi ketika melihat proses penyembelihannya. Tapi tetap aja saya gak tega pemirsa. Ya hebatlah Prilly di usianya masih muda, masih tega untuk melihatnya. Dan Alhamdulillah kurban tahun ini bisa berjalan dengan lancar ya. Seperti biasa kita doakan agar rezekinya, kesehatannya terus diberikan agar kurbannya juga bisa dilaksanakan tahun depan. Amin. Udah kita jangan ngomong-ngomong sebelih-sebelih dulu. Kita ngomong sholatnya dulu gimana? Sholat Idul Adha. Nah ada Duda Herlino yang melaksanakan sholat Idul Adha kemarin sendirian. Loh keluarganya pada kemana ya? Apakah semuanya baik-baik saja pemirsa? Nah kabar selanjutnya sesaat lagi tentunya di Instagram lagi. Terima kasih telah menonton!